untuk bumbu-bumbu dapur lah kenapa hari ini kita mengangkat kunyit putih karena kunyit putih ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita angkat manfaatnya dan kita pakai untuk sebagai tanaman, sebagai konsumsi untuk tanaman obat warga jadi kenapa kita mengangkat kunyit putih, karena pada saat ini kami ingin mengajak bersama-sama, bahwa kunyit putih ini juga tidak kalah pentingnya punya manfaat dan perlu kita konsumsi bersama dan sebagai latar belakang munculnya di PPP Prambon mengangkat kunyit putih ini karena komoditas ini adalah sebagai tanaman-tanaman yang mudah untuk dipelihara mudah untuk dipudidayakan tanaman ini adalah banyak ditanam di pekarangan-pekarangan itu bisa dimanfaatkan jadi kebetulan di Kecamatan Prambon untuk kunyit putih ini sudah diangkat menjadi satu komoditas yang sebagai lomba asmantoga Alhamdulillah mendapat juara dua tingkat 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 kabupaten tingkat kabupaten kebawah pembinaan dinas pertanian dinas kesehatan ini lomba pengolahan pangan ya bu ya yang pada intinya adalah pemanfaatan pekarangan ya mungkin di sosialisasinya yang di Kecamatan Prambon masih kurang untuk itu saat ini kita ingin bersama-sama mengenal dan memanfaatkan kunyit putih ini bukan berarti kunyit yang berwarna kuning atau oran itu tidak penting sama-sama pentingnya sama-sama punya manfaatnya cuman pengenalan kunyit putih ini oleh masyarakat itu cenderung kurang dibanding dengan kunyit kuning kalau kunyit yang berwarna kuning ini bisa di di kolaborasikan sebagai bumbu-bumbu masak tapi kalau kunyit putih ini adalah kecenderungan untuk obat keluarga oke baik nah jadi latar belakang kenapa memang tapi sebenarnya Bu untuk kunyit yang kuning itu sebenarnya bisa gak dibuat permen sebenarnya bisa saja ya gitu ya sama bisa Pak bisa semua bisa dari semua empon-pon atau serai atau kunyit warna kuning atau jahe bisa cuman ciri khas dari kunyit putih ini ada rasa semacam getirnya itu lebih kuat dibanding kunyit yang berwarna kuning jadi untuk menarik menarik para para teman-teman kita untuk biar gak terasa getirnya makanya kita formulasi dalam bentuk permen sebenarnya pemanfaatan dari kunyit putih ini bukan hanya permen yang sebenarnya yang kita sajikan tapi karena waktu ya daun juga bisa dipakai olahan pepes juga ada olahan jamu yang berbentuk cair kayak beras kencur apa itu ada tapi disini kita mengedepankan sebagai permen itu kita ingin menarik bahwa jamu itu obat keluarga itu kecenderungan dikonsumsi para usia usia kecenderungan mungkin usia-usia dewasa anak-anak belum tersentuh ya anak-anak remaja itu mungkin kurang berminat jadi kalau kita bentuk permen kemudian di dalamnya juga tidak hanya kunyit putih dipadu dengan jeruk nipis dengan madu asli juga ditambah dengan adanya bubuk cengkeh itu disamping menambah manfaat dari apa yang terkandung di dalamnya juga bentuk permen ini barangkali untuk menarik para anak-anak kita cucu-cucu kita atau teman-teman kita yang remaja remaja sebenarnya iya Bu Zul saya ingin tahu nih kandungan yang ada di dalam kunyit putih itu apa saja serta manfaatnya untuk kesehatan itu apa sih sehingga tertarik dan kunyit putih ini yang dipilih begitu baik mungkin dibantu Bu Retno kalau kunyit putih itu kan cenderung untuk anti-oxidan jadi untuk ketahanan tubuh jadi mengandung anti-oxidan terus ada untuk kekebalan tubuh jadi untuk untuk gangguan pencernaan sangat bagus mas jadi untuk penderita ma juga bagus untuk peradangan nyeri khususnya untuk kan untuk apa ya persediaan kan kalau misalnya orang sudah mulai berusia kan kebanyakan keluhannya di sendinya peradangan sendi itu kan banyak yang dikeluhkan jadi di samping itu juga untuk penghilang rasa sakit juga jadi nyerinya itu untuk penghilang rasa sakit oke baik jadi kandungannya seperti itu ya tapi untuk kunyit putih ini sebenarnya kalau untuk masak itu kayaknya kurang familiar ya Bu ya yang biasanya sering kan dipakai itu adalah kunyit kuning untuk masak apakah kunyit putih ini juga bisa untuk masak atau memang khusus untuk jamu-jamuan gini atau apa gitu selama ini yang kita tahu masih dipakai obat keluarga obat saja jamu saja jadi peruntukannya memang untuk jamu bukan untuk masak masak belum kita belum tahu belum pernah mungkin ada rasa getirnya jadi nanti mempengaruhi dari rasa masakan jadi lebih dipilih yang kunir kuning yang kuning itu ya baik nah ini kalau diolah dalam bentuk permen sebenarnya permennya yang bentuk apa ya kayak apa bentuk jeli atau bentuknya kayak apa begitu selama ini ini kebetulan saya sama Busul sudah capak-capak kemarin sudah bikin sendiri maksudnya ya bentuknya seperti ini jadi kayak lollipop jadi kan untuk sangat apa ya biar menarik untuk menarik termaan-anak remaja kan tidak selalu harus minum bentuk jamu atau insan jadi kini kan lebih menarik lebih untuk jadi santai apa dibawa kemana-mana juga bisa oke baik nah ini sebelum kita apa tanya-tanya tentang bagaimana cara membuatnya ya kan pasti loh nanti kita juga ingin tahu nih saya ingin penasaran tadi loh yang sampai juara dua tingkat kabupaten tadi itu loh nah ini bagaimana asal mulanya kenapa kok tiba-tiba terpilih kunyit putih di Prambokan sebenarnya banyak tuh ya iya kan waktunya dibikin apa terus terpilih itu kemudian sampai mendapatkan prestasi juara kedua itu bagaimana apakah memang disana ini sudah ada apa permen ini sudah terjual secara umum awalnya begitu atau memang melalui proses uji coba dulu atau bagaimana waktu itu terima kasih sebenarnya itu sudah lama Pak untuk didalami masalah toga ini pada dasarnya kita itu adalah berjalan sama-sama dalam pemanfaatan pekarangan jadi kita membina itu pembinaan dalam pemanfaatan pekarangan sehingga muncul dalam satu topik disitu bahwa kunyit putih ini dibawa pembinaan puskas mas perambun kunyit putih ini patut untuk diangkat di satu sisi dari dinas kesehatan yang minta harus ada kecamatan perambun harus memunculkan satu komoditas atau produk unggulannya sebagai tanaman toga dan kebetulan disana itu ibu-ibu itu banyak yang mendalami dipitang itu ada yang kunyit putih diekstrak terus diseduh langsung dengan air hangat begitu ada yang seperti itu ada yang ya tadi seperti yang saya sampaikan ada yang daunnya itu dipepes dan seterusnya daunnya ini buat pembungkus atau bahan untuk pepes itu sebenarnya bahannya bukan sebagai pembungkusnya bukan ya tapi langsung mungkin di apa yang muda dirajang begitu ya dicampur gitu ya dirajang kecil-kecil gitu terus dicampur dengan apa protein 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 hewani mungkin ikan-ikanan dan apa itu terus dibungkus daun pisang biasa itu lonjong-lonjong itu dan tadi disampaikan bahwa apakah disana sudah memasarkan itu kebetulan yang permen ini belum tapi yang ekstrak-ekstrak ada jai ada kunyit putih ada temulawak kunyit biasa itu ada temulawak sudah sudah beredar disana sudah biasa sudah biasa dipasarkan baik nah dari beberapa empon-pon itu kan pasti punya ciri-ciri sendiri-sendiri gitu kan selama ini kita familiar dengan jahe dan sebagainya kenapa milih kunyit putih apakah hanya rasa getirnya itu saja atau mungkin ada mungkin ingin mempopulerkan tanaman kunyit putih itu saja atau mungkin apa gitu karena kan karena empon-pon itu banyak selamanya kita tahunya jahe jahe itu mungkin kalau dibuat termain juga mungkin udah sering ya Bu ya atau mungkin sudah biasa ada juga empon-pon seperti kayak apa untuk sahur kunci itu kan ya kunci apa kunci ya namanya ya kemudian temulawak lah atau apa kencur misalnya mungkin terlalu pedas kali ya kalau kencur ya kalau dibuat permen mungkin jadi kayak apa gitu ya nah mungkin tapi kencur ini juga bermanfaat untuk ini loh membuat atau suara itu lebih produksi suara itu lebih bagus ya siapa tahu ini nanti dibuat permen akhirnya banyak ini pembeli penyanyi-penyanyi yang akan beli loh iya biasanya itu mengeremus katanya gitu ngeremus kencur gitu kan nah mungkin bisa jadi ya Bu ya nanti suatu saat dibuat permen kencur nah ini kenapa Bu atas pertimbangan apa waktu itu disana potensi wilayah Pak disana tuh banyak cocok ya Bu ya banyak ditanam kunyit putih itu dan mudah sekali untuk tumbuh dan berkembang terus kami kan semula kan hanya pembinaan pekarangan bagaimana cara menanam bagaimana cara memelihara terus bagaimana pemanennya terus setelah pasca panennya ini kita ada tanda tanya mau dikemanakan produk ini kemudian seiring dengan perjalanan waktu lah kok di tingkat kecamatan itu ada permintaan seperti itu kalau gak salah itu sekitar tiga tahun yang lalu terus di kecamatan itu juga disampaikan dalam satu kecamatan itu kan 20 desa Pak 20 desa itu wajib menampilkan produk unggulannya sendiri-sendiri ada yang memunculkan serai ada yang memunculkan jeruk nipis jeruk nipis jadi diolah macam-macam gitu ya iya olah macam-macam terus salah satunya ya ini kunyit putih ini ya memang segala sesuatunya itu memang serba keterpaduan ya karena di desa temu kebetulan ini Pak kecamatan Perambun ya temu itu dekat waktu tulis ya ibu-ibunya itu kreatif ada yang apa ya ada yang maunya enaknya diapakan ini terus punya kreasi sendiri terus kita selalu berjampingan enaknya apa enaknya apa terus muncul kreasi seperti itu terus ada pembinaan terus berlanjut dari dinas kesehatan jadi yang pertanian tetap pembinaan budidaya itu biar disebarluaskan tanah-tanah kosong itu biar dimanfaatkan jadi sepanjang setren sungai itu semuanya ditanami kunyit putih dan cocok ya hidup subur gitu ya mudah kok untuk tumbuh ini kunyit putih itu kalau sudah bukan daerah-daerah gunung atau enggak ya kalau daerah sana kan malah ini ya tidak memerlukan pengeliharaan khusus atau perlakuan khusus bukan di iklim yang dingin-dingin atau di malang atau di batu enggak ya enggak namanya rimpangnya itu ya meskipun kalau sudah tumbuh bagus kalau musim kemarau kurang air dia juga bisa bertahan hidup meskipun tanpa daunnya itu rimpangnya itu enggak sampai mati jadi nanti kalau turun hujan rimpang-rimpang yang daunnya sudah kering itu kalau kena air hujan akan tumbuh lagi bertunas oke jadi untuk penanaman tanaman kunyit putih ini tidak ada permasalahan kalau ditanam di sekitar asal sana di desa Temu ya Temu Prambon jadi di sana memang apa banyak ditemukan tanaman kunyit putih dan ini sudah dimanfaatkan begitu ya baik nah sekarang tentang cara pembuatan permainnya itu sendiri ya kalau tadi itu dibuat semacam kayak lollipop itu permainnya semacam itu ya mungkin ini ada kan permainnya itu macam-macam ya Mbak Ratno ya mungkin ada bentuk-bentuk lain gitu pernah nggak dicoba tapi hanya ini saja yang selama ini dibikin jadi bentuknya juga bisa kan ada cetakannya mas jadi bisa sesuai selera misalnya pengen yang bentuk kalau misalnya untuk anak-anak ya orang dewasa untuk anak-anak misalnya bentuknya kayak bentuk hewan-hewan atau apa gitu jadi untuk biar lebih tambah menarik baik nah ini bahan-bahannya apa saja sih kalau boleh tahu yang utama ya kunyit putih tadi terus gula pasir madu cengkeh dan jaruk nifis oke jadi gampang sekali jadi komposisi bahan ini pun sudah melalui tahap tahap uji coba ya kenapa harus ada jeruk nipis kenapa harus ada cengkeh kayak gitu-gitu kan kenapa tidak kayu manis saja misalnya ya kan kenapa tidak dimix dengan asam kenapa kok jeruk apa jeruk nipis nah itu kan sama-sama asam rasanya nah kayak gitu kenapa ini bu ini sebenarnya sudah melalui uji coba beberapa kali seperti itu atau bagaimana awalnya sebelum langsung jadi begini awalnya itu dari jeruk nipis itu memang diharapkan ada manfaat yang yang saling melengkapi dari permen itu sendiri kalau madu sudah sudah berasa manfaatnya banyak kalau cengkeh ini memang ya pada saat itu kreasi ibu-ibu itu Pak di samping aromanya biar apa sedap gitu ya tanpa harus makan tambahan yang yang bersifat sintetis bahan tambahannya jadi cengkeh di situ di samping aroma juga diharapkan saling melengkapi dari dari rasa itu sendiri jadi disini kenapa kok tidak menggunakan asam ya Pak misalnya ya kan atau mungkin serai nah ini ada kayak aroma-aroma apa gitu kan gimana ini ini disamping manfaat di dalam jeruk nipis juga aroma atau rasa Pak kalau penampilan juga kalau pakai asam kan kita harus pakai asam yang yang tua itu kan warnanya gelap sekali nah itu mengurangi warna penampilan jadi ini permainnya tanpa ada pewarna tambahan asli murni seperti itu kita menghindari itu jadi karena ini bersifat organik ya sudah tidak pakai warna bahan lain kalau pakai bahan lain kami belum memang belum diproduksi banyak sih kalau suatu saat misalnya berkembang terus perlu produksi banyak perlu biar menarik perlu warna tambahan mungkin kami harus berkoordinasi dulu dengan dinas kesehatan sejauh mana warna itu tidak berbahaya oke tapi ada yang penting juga mungkin ada inovasi apa gitu ya dalam arti begini biasanya permen itu identik dengan min sebenarnya iya kan daun min nah mungkin suatu saat nanti bisa di mix dengan daun min kira-kira rasanya kayak apa ya mungkin ada varian-varian ya bu ya jadi tidak melulu yang ini saja gitu ini kan masih original yang versi orinya ini ya belum ada varian jadi memang kami angkat disini memang kita tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga butuh dukungan sumbangan pemikiran pengembangan ini jadi mungkin kemasan atau apa itu barangkali kan tidak salahnya juga kalau ada usil saran yang perlu kita terima untuk menyempurnakan produk ini karena ini sifatnya masih manual sekali iya iya siapa tau nanti ada pengembangan setelah rasa sudah ditemukan rasa orinya kemudian kalau yang suka agak isis namanya kita kan seperti itu kan daun mint kemudian packagingnya itu mungkin ada brandnya mungkin ya bu nanti suatu saat baik bu Zulaika mbak Retno nanti kita akan lanjutkan obrolan kita kita nanti akan membahas tentang cara pembuatannya seperti apa ya kan cara pembuatannya seperti apa kalau ban-banya tadi sudah mungkin lebih spesifik lagi nanti disebutkan kira-kira berapa gram dan sebagainya akan belum ya komposisinya setelah beberapa spot berikut ini baik sahabat tetap bersama kami bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pertanian Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo kali ini masih bersama dengan BPP Prambon tentang bagaimana cara pembuatan permen dari kunyit putih kami segera kembali suara Sidoarjo lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo sahabat khusus warga Jawa Timur ada kabar gembira untuk ada yang mempunyai kendaraan bermotor ya ini sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188 garis mering 151 sekian sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur ya ini diperlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB serta bebas BBN kedua dan lain-lain juga ada insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3 serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih selain itu Anda bisa juga manfaatkan dan memenangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021 pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim bisa dibayar melalui e-samsat link aja gopay alfamart alfamidi indomaret tokopedia geria bayar PTN dan pos Indonesia info lebih lanjut hubungi kantor bersama samsat Sidoarjo Kota informasi ini dipersembahkan oleh kantor samsat Sidoarjo Rokok Rokok apa? Rokok putih Rokok putih Rokok untuk Rokok murah Rokok ilegal Rokok ilegal Rokok ilegal dipersembahkan oleh Bahkan Beacukai Sidoarjo Ayo menyebangi Beacukai Berantas Rokok ilegal Beacukai Sidoarjo Fokus mengawasi Tulus Melayani J-H-E-E-R-S Cheers J-H-E-E-R-S Cheers J-H-E-E-R-S Cheers Air Itu Yang Terbaik Cheers In The House Cheers Air Berphat Tinggi Cheers Sapat Membantu Netralkan PH Tubuh Cheers Mengadung Anti Oksid Alami Cheers Air Minum Terbaik Untuk Keluarga Air Minum Sehat Keluarga Air Minum Dengan PH Tinggi Cara Pesannya Mudah Bertugas Nyeramah Gratis Ongkos Kirim Cheers In The House Untuk Kemesanan Via WhatsApp Di nomor 0877 77 2433 77 Gratis Ongkos Kirim Cheers In The House Untuk Wilayah Sidoarjo Dan sekitarnya Bisa menghubungi Depo Candi Di 0821 4225 6646 0821 4225 6646 Hati-hati dan waspada ya Demam, batuk, dan susah nafas Bisa jadi Itu tanda-tanda Phenomenia Atau infeksi paru-paru Penyebabnya bisa virus Sebakteri Atas jamur Mudah melular Lewat droplet Saat batuk Atau bersin Tapi Ini bisa dicegah Dengan pemberian Imunisasi PCV Pada bayi dan anak Imunisasi PCV Selain mencegah Phenomenia Juga bisa mencegah Radang selaput otak Atau meningitis Dan radang telinga tengah Atau otitis media Imunisasi PCV Diberikan pertama pada bayi Usia 2 bulan Dilenyutkan pada usia 3 bulan Dan dosis ketiga Saat anak usia 12 bulan Imunisasi PCV Bisa didapat di pusyandu Bidan Puskesmas Rumah sakit Klinik kesehatan Praktek dokter mandiri Dan lain-lain kesehatan lain Yang menyediakan imunisasi Iklan layanan masyarakat ini Bersembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Muka kamu selalu cerah ya Ah masa Apa sih rahasianya Pasti jalanin pola hidup sehat deh Selain gaya hidup sehat Aku pakai skin care dari Venus Kelit wajah tampak lebih cerah loh Oh iya Iya Pakai deh Venus Facial Wash Sabun pembersih wajah yang cocok Untuk semua jenis kulit Venus Facial Wash juga mengandung Wakamin dan aquacactin Yang membersihkan wajah dari kotoran Melembabkan kulit Dan menyegarkan Sehingga wajah tampak lebih cerah Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari Buat bedak Kamu bisa pakai Venus Two-Way Cake Bedak padat dengan paduan foundation Untuk menyempurnakan makeup Mengandung SPF 18 Chamomile Oil Dan vitamin E Yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari Kok gitu? Mau coba ah? Eh jangan lupa sama Venus Skin Care lainnya Cleansing, Face Toner, dan Hand Body Milk Venus melindungi cantikmu kini dan nanti Dari Kimia Pharma Victory! Yeay! Turet musuh hancur! Menang lagi! Satu match lagi lah! Haha! Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak! Sebentar lagi! Mumpung stay at home nih! Loh! Justru kalau stay at home Harus tetap rajin belajar dong? Bosen, Mak! Belajar gitu-gitu aja Kalau mau lihat buku lain Atau coba-coba latihan soal Harus beli lagi Nih, coba ya Mana-mana smartphone kamu Buka Indium Study di browser Dengan 10 ribu aja Kamu dapat mengakses buku pelajaran Treyout dan video tutorial Menggunakan laptop maupun smartphone Lengkap dari tingkat SD, SMP sampai SMA Oh iya bener, Mak! Kayak harga baso aja ya Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan Perlu banyakin latihan soal nih Nah, Pinter Belajar yang rajin ya Suara Sidoarjo Lembaga penyiaran publik lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Ya, sahabat kita kembali Di program Tokso Khusus ya Pagi hari ini bersama Dengan sahabat-sahabat dari BPP Prambon Tentang pembuatan permen dari kunyit putih Ada Mbak Rato dan Ibu Zulaika Nah, kita berada di sesi bagaimana tahap pembuatannya Ya, mungkin diulang lagi bahan-bahannya apa saja ini Mbak Rato silahkan Ya, yang pertama bahan yang harus dipersiapkan Untuk membuat permen kunyit putih Itu yang pertama Kunyit putihnya sebanyak 5 sendok makan Kemudian Berupa bubuk Iya, dalam bentuk bubuk Kunyit putihnya sudah dalam bentuk bubuk Kemudian airnya 250 ml Gula pasir 225 gram Kemudian 1 sendok makan madu Seperempat sendok teh bubuk cengkeh Satu buah jeruk nipis Dan setengah kilogram gula halus Oh, ada gula pasir juga ada gula halus ya Jadi dua macam Tadi airnya berapa? 250 ml 250 ml 250 ml itu mungkin Seguh satu aqua gelas Gelas ya bu ya Ini jadi berapa permen ya bu ya Jadi berapa permen? Dikit kayaknya bu ya Ya, itu masih satu resep Kalau yang kita coba kemarin Tidak sampai satu resep Kita mencoba hanya separuh resep Kalau pada saat itu Apa? Pada saat lomba itu Banyak Tapi kita tidak sempat menghitung Sampai berapa biji Sampai berapa biji ya bu ya Karena dikemas kecil-kecil untuk orang dewasa gitu Iya, namanya permen kan Kalau gede-gede Gak enak dong Harus kecil-kecil aja ya Cukup Kemudian caranya bagaimana ini? Kemudian cara pembuatannya Semua bahan itu Dicampur Kecuali gula halusnya Direbus sampai mendidih Nah, setelah mendidih Diangkat terus disaring Disaring dulu Kan tadi ada banyak campuran bahan-banyak Untuk memisahkan Mungkin ada kotoran apa Gimana Disaring terlebih dahulu Kemudian setelah disaring Direbus lagi Dan ditambahkan gula halusnya Yang tadi yang belum dimasukkan Jadi ditambah gula halus Selama 10 sampai 15 menit Oh, tidak lama sebenarnya ya Iya, tidak lama Kemudian diangkat Didiamkan sebentar Kemudian sudah langsung Disiapkan cetakannya Untuk dituangkan dalam cetakan Jadi ditunggu sampai Mengeras nanti ya Lama-lama ya Jadi sangat simple Sederhana mudah Jadi Kenapa ini memang harus Kita Sounding Kita Apa Sampaikan ke Sahabat-sahabat suara Sudarjo Karena memang prosesnya Tidak terlalu ribet Iya Iya kan Semua orang Mungkin bisa jadi Meniru ini Iya kan Bisa membuatnya di rumah Nah ini yang Menjadi kelebihan Saya kira Kenapa Sampai juara dua tadi Karena gak ribet Banyak-banyak Mudah didapat Itu kan Nah Terus tadi Perlu diingat ya Bahwa kunyit putihnya itu Dalam bentuk Bubuk Nah Ini Cara membuat Yang bubuknya ini Gimana Apakah diiris-iris Dikeringkan dulu Terus ditumbuk gitu ya Atau bagaimana Kalau Kalau membuat bubuk itu ya Rimpang yang sudah panen itu Dibersihkan Terus Setelah dikering Anginkan Terus dikupas Habis dikupas Terus diiris Tipis-tipis gitu Terus dijemur Sampai kering Kering sekali ya Bu ya Karena kadar airnya Kan harus berkurang ya Bu ya Sampai kering Kalau sudah kering Kalau sudah kering Di blender yang kering itu bisa Ditumbuk manual juga bisa Kalau manual Belum pernah kami lakukan Yang ada di kelompok itu Di blender Sudah setelah itu ya Tinggal memakai Sesuai kebutuhan Baik Nah itu mungkin Harus di Apa diayak dulu ya Bu ya Lebih Lebih halus kan Nah itu bisa disimpan Nanti bisa dipakai apa Atau apa gitu ya Nah Baru nanti Didiamkan Berapa menit Dicetakan-cetakan Baru itu dikemas Biasanya ini pakai apa Plastik biasa gitu ya Plastik biasa Mungkin bisa ditunjukkan Pak Di kamera disini Biar kelihatan Ya Kecil ya Jangan satu Tiga Tiga Tua gitu Nah Nah Gini Oke Oke Udah disoom sama Mas Franky Udah kelihatan kan Nah Itu Warnanya coklat tua ya Itu sepertinya warna asli Dari gula dan madu ya Bu Ada madunya itu tadi Oke Nah Ini kan gini Sudah dibuat dalam bentuk Permen semacam ini Kalau tadi kunyit putih Sudah disampaikan manfaatnya Apa saja ya kan Tapi kalau sudah dipadu-padan Dengan beberapa Apa Komposisi Ingredients yang Seperti madu Jeruk Jeruk nipis Kemudian Apalagi tadi ya Cengkeh Dan sebagainya Nah Ini manfaatnya apa Bu Permen ini sendiri Kalau sudah dalam bentuk Permen ini Apakah Bisa Apa Misalnya mengangkatkan Badan Atau apa Kayak gitu-gitu Ini Ini kecenderungan Kalau permen itu kan Bukan makanan yang Yang Apa ya Sehari harus berapa kali Itu kan enggak Intinya kita itu Ingin mengajak Minimal Menjaga Imunitas tubuh Jadi kita Sesuai dengan manfaat Yang disampaikan Mbak Rutno tadi Kalau kita sakit itu Berharap Jangan sampai sakit Jadi kita Mencegah aja dulu Jadi kalau memang Ada emah Itu paling tidak Tidak sampai Berlarut Kalau ada Manfaat yang lain Tadi Untuk Pencernaan Pencernaan Untuk Ya kalau Saya garis bawahi Menjaga imunitas tubuh Kekebalan tubuh Jadi Paling tidak Intinya kita mencegah Bukan mengobati Jangan sampai mengobati Jadi sebelum kita sakit Kita cegah Untuk mengkonsumsi ini Jadi biar Imunitas kita Stabil Itu harapan kita Dan tadi Mungkin Mbak Rutno Menyampaikan Atau mungkin Di Salah satu sumber Literatur Menyampaikan Ini adalah Salah satu Tanaman toga Juga Untuk mencegah Kanker Tapi itu Bukan di bidang kami Pak Iya betul Ada penelitian Penelitian Jadi kita Tidak punya kewenangan Menyampaikan terlalu Jauh Tapi di Di Literatur yang Atau penyampaian Pada saat itu Memang salah satunya adalah Mencegah untuk Kanker Dan tentunya tadi Untuk imunitas tubuh ya Bu Ya Jadi dari Ketiga bahan tadi Kunyit putih Jaruk nipis Sama cengkai itu Memang Sama-sama Manfaatnya Untuk menyegah Risiko Kanker Jadi Semuanya Ketiganya itu Manfaatnya sama Oke Jadi Itu ya Bisa Kita Apa Dapatkan Sekali lagi Jadi Selama ini yang kita tahu Mungkin obat Kanker ini obatnya Mahal loh ya Tapi Dengan cukup Permen aja Begini Insya Allah bisa Mencegah ya Bu ya Karena Apa yang ada di dalam Kandungan jeruk nipis Kunyit putih Cengkeh ya Atau mungkin juga Madu tadi Itu bisa Meminimalisir ya Terjadinya resiko Terkena kanker Begitu Baik Ibu Zul juga Mbak Retno Ini ada beberapa pertanyaan Nanti bisa langsung Dijawab ya Bu ya Yang sudah bergabung Di kesempatan pagi hari ini Dari Ririn ya Apakah Permen kunyit putih ini Boleh dikonsumsi oleh Anak kecil yang masih berusia Ya Balita lah Tiga tahun Pokoknya Dibawa lima tahun Begitu Bisa ini Bu Bisa Pak Tapi Perlu kita ketahui Bahwa Balita itu Kan gak boleh Sering-sering makan permen Ini Kita punya pertentangan Di sini Intinya bisa Tapi gak boleh Sering-sering ya Bu ya Tapi tidak boleh Sering-sering Oke Karena nanti Akan berpengaruh pada Pertumbuhan giginya Gitu Nanti setelah Makan permen Harus rajin Sikat gigi Peminum air putih Ada Wendy Ada di Punggul Permen kunyit putih ini Apakah bisa untuk Menyembuhkan batuk Oh begitu Kalau Tadi sudah Kita sampaikan Sejak awal Kita sifatnya adalah Menjaga dulu Kalau Menyembuhkan Batuk itu Kecenderungan Pakai Ini apa Kincur Yang kita tahu itu Jadi apakah Bisa menyembuhkan Ini yang Belum Bisa kita jawab Pasti Iya Yang Yang kita harapkan Memang Tadi Mengedepankan Kita menjaga Imunitas kita Baik Kemudian Pertanyaan selanjutnya Dari Farah Yang ada di Semambung Apakah permen kunyit putih ini Baik dikonsumsi oleh Penderita asam lambung Karena tak ada Jeruk nipisnya mungkin ya Gimana ini Bu Mungkin bisa Ini karena untuk Obat Mas juga Meskipun ada asamnya Tapi Mungkin Anu ya Enggak terlalu Masam Pasti ada Harus dengan Kan ada Tadi tambahan madu Jadi untuk Komposisinya Sudah dipaskan Harus ada Takaran tertentu Tidak boleh berlebihan Karena ada jeruk Nipisnya tadi Jadi meskipun ada jeruk Nipisnya yang Ini kecut-kecut ini kan Biasanya memang Enggak boleh Enggak boleh Untuk mereka yang Penderita asam lambung Gitu kan Tetapi Dengan Komposisi yang Sudah disesuaikan Ini Enggak masalah ya Bu Ini permennya Cenderung rasanya Gimana sih Manis atau Asam Atau bagaimana Atau sama-sama Kerasa gitu Atau gimana Disini Karena Tadi prosesnya Tidak boleh Pemanasan yang Terlalu lama Karena memang Diharapkan rasa Dari madu Rasa dari Jeruk nipis Rasa dari Cengkai Ini tidak rusak Kena panas Jadi ini Perpaduan Dari manis Rasa madu Rasa Jeruk nipis Itu Masuk semua Jadi tidak ada Kecenderungan Kecut Sekali asam Sekali enggak ya Bu Tidak Tidak begitu Kombinasi Oke Saling terpadu Dan Getirnya Jeruk Getirnya Kunyit Ini Tereliminasi Jadi Rasa Tapi Enggak Begitu Tajem Baik Baik Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Dari Vega Pasuruan Bu Saya tertarik Sekali Untuk bisa Belajar Proses Pembuatan Permain ini Apakah Ada Semacam Pelatihan Pelatihan Begitu Selama ini Kalau kami mendirikan Pelatihan Tidak Kalau Bersedia Hadir Ke Kelompok Pembinaan Kami Dengan Senang Hati Kami Menerima Jadi Kami Mendirikan Pelatihan Khusus Tidak Akan Kami Dampingi Di Kelompok Yang Melaksanakan Ini Bipu Hampir Tiap Minggu Ada Kegiatan Di Sana Mengguh Kalau Mau Nimbrung Di Sana Ingin Berbicara Banyak Ingin Belajar Terbuka Untuk Siapa Saja Oke Baik Pertanyaan Selanjutnya Bu Ada Efek Samping Apa Ada Efek Sampingnya Enggak Jika Mengonsumsi Permen Tersebut Oke Itu Pertanyaannya Apakah Ada Efek Sampingnya Enggak Jika Mengonsumsi Permen Tersebut Selama Ini Selama Ini Enggak Ada Perluan Efek Samping Karena Efek Sampingnya Nagih Ya Tambah Lagi Ya Maksudnya Pingin Terus Terus Gimana Bu Enggak Ada Selama Ini Kita Belum Pernah Nerima Keluhan Efek Samping Karena Komposisinya Kunyit Putih Meskipun Bermanfaat Itu Kita Juga Enggak Berani Secara Berlebihan Karena Berlebihan Pun Informasi Dari Dinas Kesehatan Itu Tidak Bertambah Baik Jadi Komposisinya Tetap Kita Jaga Jadi Paling Tidak Efek Samping Itu Biar Tidak Terjadi Sebenarnya Kalau Mengonsumsi Permen Itu Sebaiknya Sehari Itu Berapa Kali Permen Permen Yang Bersifat Herbal Ini Kan Herbal Dengan Kata Lain Gini Permen Itu Identik Manis Siapa Tahu Untuk Penderita Diabetes Itu Ada Semacam Pelarangan Atau Mungkin Juga Enggak Boleh Terlalu Berlebihan Gimana Ini Bu Kalau Penderita Diabetes Jelas Disini Kita Tidak Terlalu Mengajurkan Pak Ya Ada Gula Murni Gula Pasir Gula Halus Lagi Banyak Gulanya Ini Adalah Kami Harapkan Penderita Yang Tidak Menderita Yang Diabit Jadi Selain Yang Penderita Diabit Saja Sebab Kalau Kami Merekomendasi Ke Penderita Diabit Nanti Ya Kembali Bukan Keunangan Kita Jadi Karena Tadi Saya Sampaikan Kalau Sudah Menderita Diabit Itu Kan Berarti Sudah Sakit Harapan Harapan Kita Itu Adalah Sebelum Sakit Aja Ini Yang Mengkonsumsi Jadi Untuk Menjaga Imunitas Gitu Aja Iya Baik Mungkin Bisa Dikonsumsi Satu Hari Dua Kali Cukup Ya Yang Kecil Kecil Itu Oke Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Dari Yanti Anda Di Jabon Bu Untuk Pemasarannya Bagaimana Ini Sudah Sampai Mana Dan Untuk Mendapatkan Permen Ini Bagaimana Dan Harganya Berapa Untuk Pemasaran Selama Ini Permen Masih Belum Belum Kita Pasarkan Secara Luas Kebetulan Yang Banyak Permintaan Itu Adalah Ekstrak Oh Ekstrak Kunyit Putihnya Bentuk Bubuk Bentuk Bubuk Instan Terus Jadi Konsumsi Itu Langsung Diseduh Di Dalam Air Hangat Sudah Itu Yang Laku Banyak Kalau Permen Belum Banyak Yang Meminta Jadi Selama Ini Belum Dipasarkan Gitu Atau Bagaimana Sudah Dipasarkan Tapi Peminatnya Masih Kurang Dimana Dipasarkan Di Sekitar Perambon Saja Atau Sudah Keluar Dari Perambon Kalau Ekstrak Tadi Di Setiap Ada Momen Pameran Momen Pertemuan Apa Kecamatan Perambon Selalu Dia Mewakili Untuk Tampil Memasarkan Kalau Di Dinas Di Otret Belum Karena Ini Sifatnya Memang Ibu Ibu Yang Kesehariannya Cuma Ibu Rumah Tangga Jadi Jadi Ini Dipasarkan Di Sekitar Perambon Saja Dulu Ya Bu Selama Ini Berarti Sudah Dijual Dengan Harga Berapa Mungkin Ada Berapa Saya Bulilik 6.000 Oh 6.000 6.000 itu Per satu Biji Atau Berapa Jadi Bentuk Pak Saset Bentuk Satu Pak Ini Terdiri Dari Berapa Saset 10 5 5 Saset Itu Harganya 6.000 Jadi Sasetan Kayak Itu Kayak Apa Kayak Kecil Itu Permennya Yang Saya Maksud Bukan Bukannya Permen Permennya Selama Ini Sudah Dipasarkan Dengan Harga Berapa Kalau Permen Masih Belum Ini Masih Belum Dipasarkan Coba Makanya Kita Mengangkat Ini Coba Barangkali Ada Peminat Atau Bagaimana Nanti Kita Menyampaikan Kepada Produsennya Barangkali Ini Bisa Dikembangkan Mungkin Lewat UMKM Dulu Aja Jadi Mungkin Dijual Antar Grup WA Atau Apa Gitu Dulu Jadi Sekarang Berarti Belum Diketahui Harganya Itu Berapa Belum Itu kan Sudah ada Berapa Biji Tuh Ada Tiga Yang Bentuk Lollipop Tadi Itu Belum Ada Harganya Iya Oke Baik Jadi Untuk Bagaimana Cara Mendapatkannya Pun Ini Masih Belum Tahu Di Desa Temu Kita Punya Oh Bisa Langsung Ke Balai Desa Ketua Ketua Asmantoga Desa Temu Sudah Tahu Pak Kepala Desanya Karena Ini Memang Pembinaannya Pak Kepala Desa Temu Jadi Kalau Misalnya Ada Sahabat Suara Sudah Yang Ingin Membeli Silahkan Langsung Ke Desa Temu Desa Temu Itu Kecamatan Perambon Di sana Itu Nanti Bisa Tanya Tanya Dimana Bu Tadi Pak Siapa Di Ibu Ibu Lili Ibu Lili Nah Itu Di sana Ini Ada Apa Pembuatan Permen Ya Bu Ini Kan Enggak Berdasarkan Pesanan Atau Misalnya Gini Saya Pesan Baru Dibikin Begitu Enggak Begitu Kan Enggak Tapi Tetap Ada Stoknya Di sana Itu Ya Karena Kan Ini Sudah Cukup Familiar Di Sekitar Perambon Di sana Ya Untuk Permen Dari Kunyit Putih Ini Oke Baik Nah Ini Pertanyaan Sudah Terjawab Semua Satu Lagi Pertanyaan Dari Saya Bagaimana Sahabat-sahabat Dari BPP Perambon Ini Menyosialisasikan Agar Masyarakatnya Ini Juga Saling Peduli Terhadap Tanaman Tanaman Toga Selama Ini Yang Kita Tau Kan Tadi Di Desa Temu Kalau Desa Lainya Kan Belum Tercover Seperti Apa Ini Bagaimana Ini Bu Terima Kita Menampilkan Dua Desa Dalam Satu Kecamatan Yang Satunya Serai Sama Jeruk Nipis Yang Satunya Kunyit Putih Alhamdulillah Kok Yang Jadi Juara Itu Justru Yang Kunyit Putih Padahal Secara Kasat Mata Kita Lebih Familiar Sama Serai Dengan Jeruk Nipis Daripada Kunyit Putih Karena Bisa Dikata Orang Awam Yang Belum Tahu Manfaatnya Mungkin Kunyit Putih Itu Barang Yang Tidak Patut Untuk Dikonsumsi Karena Rasanya Itu Agak Menyengat Dibanding Dengan Kunyit Kunir Kunyit Yang Kuning Biasa Jadi Kalau Kita Dalam Satu Kecamatan Itu Ada Dua Desa Itu Kita Teruskan Jadi Kalau Setiap Ada Event-event Kebetulan Kita Juga Tergabung Dalam Satu Kegiatan Kecamatan Yaitu Kegiatan PKK Kebetulan Kita Itu Di Pokja Tidak Jadi Setiap Ada Event Ibu PKK Kita Sampaikan Tentang Pemanfaatan Pekarangan Dan Kita Memprioritaskan Ada Tanaman Toga Di Sana Kalau Di Desa Temu Ini Sudah Muncul Kunyit Putih Di Desa Lain Kami Harapkan Komoditas Yang Lain Selama Ini Ada Desa Desa Lainnya Mungkin Yang Diketahui Mungkin Tidak Melulu Toga Mungkin Ada Apa Yang Lain Ada Temulawak Juga Ada Serai Serai Banyak Itu Jadi Cenderung Mereka Desa Lain itu Toga Juga 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 Ya Cenderungan Seperti Itu Sudah Ada Sebenarnya Belum Belum Terorganisir Dengan Baik Jadi Belum Belum Ada Apa Ya Kreativitas Untuk Bagaimana Toga Ini Dimunculkan Menjadi Satu Hal Yang Bermanfaat Bagi Keluarga Jadi Secara Pribadi Mandiri Sudah Banyak Yang Namanya Temu Ada Temulawak Ada Kunyit Serai Ada Lengkuas Ada Apa Saja Ternyata Cocok Wilayah Sana Untuk Tanaman Ponpon Ya Buktinya Banyak Tadi Ditemukan Ponpon Di sana Yang Terakhir Bu Yang Ingin Disampaikan Silahkan Monggo Sebelum Kita Akhiri Sebagai Kesimpulan Atau Penutup Di Kesempatan Pagi Hari Silahkan Terima Kasih Kami Sampaikan Kepada Sahabat Sahabat Semua Karena Toga Ini Adalah Memang Salah Satu Sarana Kita Untuk Pengobatan Secara Dini Di dalam Keluarga Kita Juga Mohon Tidak Segan Semua Pekarangan Kalau Bisa Jangan Sampai Ada Tanah Yang Kosong Dimanfaatkan Untuk Tanaman Tanaman Yang Bermanfaat Boleh Sayur Boleh Apa Tapi Disini Kami Mengedepankan Toga Karena Memang Toga Ini Sedang Digalakkan Oleh Pemerintah Juga Karena Apa Ya Di dalam Event Setiap Tahun Di Kecamatan Itu Pasti Kita Diminta Memunculkan Untuk Lomba Lomba Toga Ini Ini Adalah Salah Satu Persepsi Kita Bahwa Pemerintah Itu Juga Mengapresiasi Bentuk-bentuk Toga Yang Ditanam Di Masyarakat Baik Terima 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 Studio Dan Memberikan Informasi Bagaimana Membuat Permen Dari Kunyit Putih Semoga Ini Bermanfaat Dan Tentunya BPP Rambon Ini Juga Bisa Memberikan Semacam Ini Desa Temu Jadi Inspirasi Buat Desa Desa Lain Ya Kan Begitu Ya Bu Ya Kita Harapkan Demikian Baik Terima 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 Selamat Lagi Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh